Intro Artileri Rusia hantam markas militer, tewaskan 70 tentara Ukraina. Setidaknya 70 tentara Ukraina tewas setelah serangan artileri Rusia menghantam sebuah pangkalan militer di Oktyrka, wilayah Sumi di Timur Laut pada Minggu 27 Februari 2022. Demikian dikonfirmasi penjabat Ukraina. Kepala Administrasi Wilayah Sumi, Dmitryl Zeistkuki, mengatakan bahwa serangan itu menghancurkan unit militer Ukraina. Penyelamat serta sukarelawan telah bekerja untuk mengambil mayat-mayat itu dari puing-puing. Banyak orang telah meninggal saat ini tempat-tempat sedang dipersiapkan di kuburan untuk sekitar 70 tentara Ukraina yang tewas. Kata Zevitsky dalam sebuah posting di Telegram sebagai mandib dilansir BBC selasa 1 Maret 2022. Dia juga mengunggah foto-foto yang memperlihatkan kehancuran markas militer tersebut. Parlemen Ukraina mengatakan bahwa markas militer tersebut dihantam oleh rudal kret Rusia. Anggota parlemen menyampaikan penghormatan kepada para tentara yang gugur menyebut mereka sebagai pahlawan Ukraina. Konflik Rusia versus Ukraina belum meredah hingga saat ini. Dikutip dari AP News, pada hari Senin 28 Februari 2022, pasukan Rusia menembaki kota terbesar kedua di Ukraina. Mereka mengguncang lingkungan perumahan dan mendekati ibu kota Ukraina, Kaiv, dalam konvoy Ratu Santeng. Dan kendaraan lain sepanjang 17 mil. Saat pembicaraan ditujukan untuk menghentikan pertempuran yang hanya menghasilkan kesepakatan untuk terus berbicara. Di tengah kecauan internasional yang terus meningkat, Rusia mendapati dirinya sebakin terisolasi lima hari dalam invasinya. Sementara juga menghadapi perlawanan sengit yang tak terduga di Ukraina dan kekacauan ekonomi di dalam negeri. Untuk hari kedua, berturut-turut, jurubicara Kremlin mengangkat momok perang nuklir. Mengumumkan bahwa rudal balistik antar benua berkemampuan nuklir, kapal selam, dan pembom jarak jauh semuanya telah disiakakan. Mengikuti perintah Presiden Vladimir Putin selama akhir pekan. Meningkatkan retorikanya, Putin mengecam AS dan sekutunya sebagai kerajaan kebohongan. Sementara itu, Ukraina yang diterangi bergerak untuk memperkat hubungannya dengan Barat, dengan mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Uni Eropa. Itu adalah sebuah langkah yang sebagian besar simbolis untuk saat ini. Tetapi langkah yang sepertinya tidak cocok dengan Putin yang telah lama menuduh AS berusaha menarik Ukraina keluar dari orbit Moskow. Sementara itu, gubernur dan anggota parlemen di banyak negara bagian AS mengambil tindakan untuk menarik investasi negara. Dari perusahaan Rusia sambil mendorong entitas swasta untuk melakukan hal yang sama. Baru sanksi oleh negara bagian AS seringkali tidak berarti dibandingkan dengan sanksi nasional. Ingin menunjukkan solidaritas dengan Ukraina dan melakukan apa yang mereka bisa untuk membangun hukuman yang dicatuhkan pada Rusia oleh pemerintah AS dan negara-negara Barat lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!